Mendadak izin kegiatan Anies Baswedan ke Aceh dicabut oleh Pemdas tempat, benarkah ini bentuk penjegalan di awal? Mengingat Anies adalah capres dari Partai Nasdem, benarkah ada pihak-pihak yang khawatir dengan kesuksesan Anies merebut dukungan warga Aceh? Kita akan membahas bersama dengan Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Taufikul Hadi, dan Pakar Komunikasi Politik, Henry Satrio. Mas Henry, selamat malam. Selamat malam, Bang Kevin. Ya, salam sehat. Kabar baik. Mas Henry, kita belum bisa bergabung bersama Pak Taufikul Hadi. Kita mau tanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana, tapi saya ingin melihat penilaian dari Mas Henry dulu. Menurut Anda, apakah ini termasuk penjegalan yang kemudian bisa dilakukan terhadap Partai Nasdem di sana, mengingat tidak hanya kemudian izin yang dicabut secara mendadak, tetapi kemudian juga ada sepanduk dan juga SMS yang bernada provokatif dan ini juga sudah dibantau oleh Partai Nasdem. Mas Henry. Saya menilainya kurang komunikasi politik saja mungkin, Mas Kevin, karena kata penjegalan itu nanti imbasnya bukan hanya ke Pemprov atau ke Penda Banda Aceh, tapi juga bisa ke pemerintahan nasional. Karena terkadang kurang komunikasi politik juga bisa menyebabkan hal-hal yang terjadi di Aceh gitu ya, walaupun ini sangat disayangkan karena harus segera dicari jalan keluarnya. Bila tadi statement resmi saya baca di beberapa media online, mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai gitu, mungkin kemudian bisa tetap dilaksanakan tapi tempatnya berpindah gitu ya. Jangan sampai kemudian acara yang gagal ini kemudian dianggap sebagai sebuah cedera luka demokrasi gitu. Kalau apa yang dikatakan oleh Mas Kevin tadi tentang penjegalan, maka kita akan lihat beberapa hari ke depan apakah acara tersebut bisa atau boleh dilangsungkan atau memang pure akhirnya sama sekali tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian hanya komunikasi politik, ini masalah yang cukup ringan. Dan indikatornya apakah ini tentang masalah komunikasi politik atau penjegalan demokrasi, ya itu tadi kita bisa lihat di beberapa hari ke depan. Kalau memang ternyata bisa terlaksana, walaupun tempatnya berubah, itu saya menganggap atau menilai sebuah komunikasi politik yang tidak berjalan baik saja. Mas Andri, ini tujuan dari pemunculan spanduk yang kemudian berisi provokatif seakan-akan kemudian membentrokan Partai Nasdem dengan partai lokal, lalu kemudian juga IC SMS yang bunyinya menjanjikan mengenai sembako begitu ketika kedatangan Anies. Ini tujuan komunikasinya itu apa sebetulnya menyampaikan hal-hal seperti ini? Yang kita tahu dan sudah dibantu oleh Partai Nasdem ini adalah hoax semua. Ya, biasanya walaupun kita belum masuk ke dalam ranah kampanye, kampanye negatif seperti yang dialami oleh Anies Baswedan dan Nasdem di Aceh, ini pasti akan terjadi. Bahkan menurut saya dari sisi positifnya, artinya kita melihat betapa sebetulnya pergerakan Nasdem yang akan membesar dan pergerakan Anies Baswedan yang bisa membesar. Kalau kemudian adem-ayem saja, Mas Kevin ini justru menjadi caratan penting buat Nasdem dan Anies Baswedan. Kenapa kemudian tidak ada tantangan atau halangan berarti, misalnya ini jangan-jangan tidak dianggap sebuah pergerakan yang akan membesar. Tapi kalau pergerakannya akan membesar hal-hal seperti ini harus dianggap hal yang positif, Mas Kevin. Makanya tadi saya katakan, segera saja Bang Taufikul Hadi melakukan komunikasi politik dengan Pemda atau Pemprov Aceh, sehingga tuduhan-tuduhan seperti penjegalan demokrasi itu tidak terjadi. Nah, tapi ya, ini mudah-mudahan, mudah-mudahan Bang Kevin ini tidak terjadi. Bila kemudian memang akhirnya gagal sama sekali acaranya, nah itu dia, barulah kita bisa mengatakan bahwa ini ada usaha-usaha untuk menjaga demokrasi. Tapi hal-hal seperti ini harusnya bisa disikapi sebagai sebuah hal yang memang, ya kalau mau besar ya harus ada tantangan dulu gitu. Jangan kemudian setiap langkah yang sulit kemudian diartikan sebuah tantangan yang berat dan besar. Nah, sekarang kan tinggal juga timnya Anies Baswedan, tim Nasdem juga bersiap gitu ya, menghadapi gempuran buzzer yang pastinya akan memanfaatkan kondisi di Aceh untuk kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan Nasdem dan Anies Baswedan gitu. Ya, Mas Yadi, tapi hal-hal seperti ini normal tidak dalam konteks demokrasi kita? Hal seperti ini kerap terjadi ya, namanya demokrasi. Selama itu kampanyenya bukan hitam, hanya negatif itu bisa saja dan boleh saja terjadi. Nah, tapi memang harusnya juga direngi dengan langkah-langkah yang dewasa. Jadi artinya dewasa itu ya aparat keamanan juga segera menyisir gitu. Sebetulnya apakah ada usaha-usaha untuk mengkerdilkan demokrasi di sana. Kemudian tokoh-tokoh Aceh juga harus menjaga supaya memang demokrasi yang baik terjadi di Aceh. Nah, ini menariknya Bang Kevin, banyak pihak mengatakan bahwa oh ini kampanye belum mulai tapi kok kemudian Anies Baswedan muter-muter nih. Ya, itu sih boleh-boleh saja, bebas-bebas saja. Dan reaksi ya, menurut saya reaksi yang terjadi di Aceh ini merupakan salah satu hal yang menarik juga. Kenapa saya katakan demikian, ini sebetulnya ada apa? Aceh itu kan termasuk provinsi ya, menurut survei Kedai Kopi adalah provinsi yang sangat besar mendukung Anies Baswedan. Lantas kemudian ada usaha-usaha seperti ini, menurut saya agak lucu nih. Sarasasaran nih orang yang ingin mencegah Anies Baswedan dan Partai Nasdem untuk melakukan safari di sana gitu. Karena ini kan sebetulnya kandangnya Anies Baswedan di sana harusnya justru besar. Nah, ini yang menarik apakah ada drama-drama yang coba dimainkan yang kemudian nanti buntutnya ada isu bahwa wah di kandang atau di kantong politiknya Anies Baswedan ditolak. Nah, kan bisa-bisa begitu tuh. Makanya tadi saya katakan komunikasi politiknya harus rapih nih timnya Anies Baswedan dan timnya Nasdem karena harus bisa mengantisipasi kira-kira message negatif apa atau black campaign apa yang akan segera keluar untuk bukan menindaklanjuti ya, tapi mengamplifikasi yang kejadian di Aceh ini. Kan pasti akan digunakan ini kejadian Aceh ini oleh lawan politik Anies Baswedan maupun Nasdem. Oke, siapa yang merasa dirugikan dengan kedatangan Anies Baswedan ke Aceh? Kita akan bahas itu saja, Mas Henry. Semoga kemudian disana penerusnya kita sudah terhubung dengan Pak Taufikul Hadi dari Nasdem Aceh. Apa misalnya, jangan kemana-mana kami akan kembali. Baik, kita kembali lanjutkan di suhu cita. Saya kembali ke Mas Henry. Mas Henry, jadi siapa kemudian yang merasa dirugikan dengan kedatangan Anies Baswedan? Kalau kita sepakat bahwa sebetulnya si Laturahmi ini adalah bentuk jalan-jalan yang biasa saja begitu dan dilakukan oleh siapa saja juga tidak apa-apa, Mas Henry. Terima kasih. Ini kami sampai hingga hari ini kami tidak mengerti apa alasan mereka mencabut. Bukan tidak memberikan izin ya, tetapi mencabut izin. Setelah mereka memberikan tiga hari sebelumnya, tiba-tiba menjerang dua hari sebelum acara, maka mereka mencabut kembali. Maka kami tidak tahu sama sekali apa alasannya. Karena tidak pasti tidak ada alasan. Karena kalau mereka alasannya adalah persoalan semua masyarat, itu sudah kami lewati. Karena itu kan dengan demikian mereka telah memberikan kepada kami izin tersebut. Tetapi ini kan persoalannya kan sudah dicabut kembali. Jadi menurut saya ini apapun masalahnya bukan persoalan-persoalan syarat. Syarat berkaitan dengan yang diminta oleh lokasi tersebut. Tetapi menurut saya ini adalah persoalan lain. di luar daripada yang diminta oleh pihak yang mempunyai lokasi tersebut. Jadi menurut saya ini adalah kita tidak perlu cari alasannya kenapa. Tetapi menurut saya ini adalah alasannya. Pak Taufik, apakah menurut Anda ada alasan politis sehingga kemudian cabut itu mendadak dicabut? Kalau menurut saya ini adalah sangat politis. Karena mereka mencabutnya. Karena kalau misalnya alasan resmi yang mereka sampaikan hanya adalah perbaikan. Itu tidak mungkin. Setelah diberikan kemudian mau diperbaiki. Lantas dicabut. Itu kan tidak mungkin hal tersebut. Jadi menurut saya ini adalah alasan politis. Kalau alasan politis menurut saya ketidaksenangan saja kepada kegiatan ini. Tidak senang kepada Anies mungkin hadir ke Aceh. Dan tidak senang kepada Nasdem yang mengundang Anies ke Aceh. Itu menurut saya. Pak Taufik, siapa kemudian yang tidak senang dengan kedatangan Anies Baswedan ke Aceh sehingga kemudian sampai terjadinya pencabutan izin secara mendadak itu? Nah, menurut saya seperti itu. Tapi kami di Aceh, kalaupun tidak ada tempat. Tapi Alhamdulillah ini sekarang sudah ada. Kami dibantu oleh masyarakat di sekitar kantor Nasdem. Yaitu di Bandar Aceh. Mereka mempersilahkan menggunakan tempatnya yang juga sangat representatif. Walaupun agak jauh sedikit dari suasana keramaian. Tetapi kami menganggap itu sudah sangat baik. Jadi masyarakatlah yang membantu justru di Aceh. Dengan demikian kami tidak ada masalah apa-apa lagi. Silahkan datang Anies. Kalaupun tidak ada tempat, orang Aceh mengatakan bahwa Anies silahkan datang. Dimanapun itulah bumi yang dipijak, punya Allah. Jadi punya Tuhan. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Dimanapun berada di Aceh, itulah bumi Tuhan. Jadi karena itu kami tidak menjadi persoalan lagi dan tidak berkecil hati lagi. Kami persilahkan kepada Anies untuk datang ke Aceh dan akan disambut oleh puluhan ribu masyarakat di Aceh, di kota Bandar Aceh khususnya nanti. Apakah ada hubungannya dengan Spanduk yang sebelumnya juga berisi nada provokatif, lalu kemudian ada isi SMS hoax yang mengatakan bahwa warga dijanjikan sembako dan diberikan sejumlah uang begitu untuk menyambut Anies Baswedan? Ada hubungannya tidak? Memang itu adalah terkait semuanya dengan kehadiran Anies ke Aceh. Dengan kedatangan Anies ke Aceh. Jadi Pak Taufik, Anda membaca mengenai sejumlah kejadian ini artinya apa nih Pak Taufik? Ya? Halo? Ya, halo Pak Taufik? Ya? Jadi Anda membaca mengenai sejumlah kejadian yang merugikan partai Nasdem Aceh ini sebagai bentuk seperti apa? Pak Taufik? Kami sama sekali tidak merasa dirugikan karena memang ada Spanduk. Pertama adalah Spanduk. Spanduk adu domba yang mengatakan bahwa Nasdem bersama Anies akan kuat dan akan menggusur partai lokal. Jadi ingin mengadu domba antara, akan mengadu antara partai Nasdem dengan partai lokal. Tetapi masyarakat Aceh itu mengatakan kami tidak bodoh untuk mempercayai Spanduk tersebut. Lantas hari ini muncul lagi Spanduk lain. Spanduk tersebut mengatakan isinya adalah kami menolak Anies karena dia membawa politik identitas. Tetapi menurut saya juga karena banyak sudah komentar dari netizen bahwa Spanduk itu sama juga bagi mereka, bagi masyarakat Aceh sama juga hoaksnya dengan Spanduk sebelumnya. Lantas hari ini di Aceh itu banyak sekali beredar kupon. Kupon tersebut kupon yang menyatakan bahwa partai Nasdem malam ini membagi-bagikan uang Rp200.000 karena itu mereka meminta seluruh warga Bandar Aceh dan sekitarnya untuk datang untuk mengambil sembako dan uang tersebut. Dan kami sudah menjelaskan bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu adalah upaya provokasi dan upaya untuk membuat suasana rusuh. Karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat di Bandar Aceh, di Aceh jangan terpengaruh dengan provokasi-provokasi seperti itu. Mungkin demikian. Baik. Pak Taufik, acara tetap akan dilanjutkan ya. Akan dilanjutkan di mana dan kemudian isi silatulahmi Anies Basodan akan seperti apa nanti? Anies akan tiba di Aceh besok pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sudah siap menyambut dengan ribuan relawan di Bandara dan setelah itu kami akan mengantar ke masjid untuk sholat Jumat bersama-sama. perjalanan Anies ke Aceh itu akan berlangsung selama dua hari. Besok pada hari Jumat ada sejumlah kegiatan termasuk orasi ilmiah. Kemudian pada hari Sabtu insya Allah akan bertemu dengan kalayak ramai Bandar Aceh. Baik. Baik. Singkat saja saya terakhir kepada Mas Henry ya. Mohon maaf Pak Taufik waktu kita terbatas Mas Henry komunikasi seperti apa yang perlu disampaikan Anies Baswedan pada saat silaturahmi kepada warga Aceh nanti? Ya tentunya seorang Anies Baswedan pasti paham hal-hal yang harus dia sampaikan. Tapi menurut saya ada tiga ceritaan penting. Yang pertama adalah bagaimana harusnya pendukung Anies bersikap terhadap hoax-hoax tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat Aceh bisa bersama-sama membantu menuju perubahan yang lebih baik dan penuh kepatutan serta kewajaran. Kemudian yang ketiga menurut saya bagaimana menjaga siraturahim dan tetap berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya tiga hal itu Mas Kevin yang perlu disampaikan dan saya doakan semoga komunikasi politik antara Bang Taufikul Hadi dan pemerintah Aceh maupun pemerintah Bandar Aceh bisa berjalan dengan baik sehingga hambatan-hambatan seperti tadi tidak terjadi lagi tapi hambatan itu menurut saya tadi sudah saya katakan Bang Kevin kalau mau besar ya perlulah ada hambatan-hambatan kerikil seperti itu tadi. Oke baik semoga warga juga semakin bijak melihat banyak hoax yang kemudian bertebaran di sana. Terima kasih Mas Andy Terima kasih Pak Taufikul Hadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News Selamat malam.